Dan diantara orang-orang difonis oleh Allah SWT meninggal dalam kundi musyrik, diantaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi SAW. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ayahnya di neraka, Nabi yang bilang, saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi SAW? Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi SAW, karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat menjadi Nabi? Ya inilah diantara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasannya mereka meragukan bahwasannya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kundi siapa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasannya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Nabi SAW, Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 Masehi. Nabi SAW umurnya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah, tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah, tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang Rasul. Paralaman telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nabi SAW dan yang lainnya. Bahwasannya kami tidak akan mengazab sampai diutus Rasul atau orang yang mewakili Rasul atau selama perajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang Tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail AS di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut, ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf. Yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraka Ibn Nawfal. Waraka Ibn Nawfal beragama Nasrani, tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi Muslim. Rasulullah mengabarkan, La tersubu Waraka. Jangan kalian menceci maki Waraka, seungguhnya aku melihat bagi Waraka surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal masuk surga. Sebaliknya ada orang-orang yang difonis oleh Nabi dalam neraka Jahanah meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya, Amr bin Ula'i Al-Khuzai. Rasulullah SAW, Aku melihat Amr bin Ula'i Al-Khuzai di neraka Jahanah meskipun di Bukharim. Kenapa aku melihat dia menggeret khususnya di neraka Jahanah? Kenapa dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah? Dia yang pertama kali mengkeramatkan ontak-ontak. Fa'in la'inna li'annahu awaluman saya basawa'ib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan ontak-ontak. Dia di masa fatrah, Nabi fungsi neraka Jahanah. Contohnya Abdullah bin Jura'an, tadi saya sebutkan dalam suai Muslim. Hidup juga di masa fatrah. Sebelum Rasulullah SAW, dia angkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia, dan dia baik. Aisyah bertanya, Dahulu memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian dahulu menyambung silaturahmi. Menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Tidak pernah dia berkata, Ya Allah ampunilai lalusadusaku pada hari kiamat kelak. Di neraka Jahanah. Sama. Sahabat yang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, Sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah. Belum mendapati Nabi SAW, diangkat sebagai seorang Rasul. Jadi banyak orang-orang, Seperti tadi Hatim At-Toi. Anaknya bertanya, Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu. Ingin dipuji. Dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang difunis oleh Nabi dalam hadis seris yang suha'i, suha'i bukhari dan yang lainnya. Dan mereka hidup di masa fatrah, difunis oleh Nabi masuk neraka Jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama Tauhid. Dan di antara orang-orang difunis oleh Allah SWT meninggal dalam kunni musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi SAW. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, Ayahnya di neraka, Nabi yang dilarang, yang bilang, saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi SAW? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, di ta'wil, di ta'wil itu silahkan anda menta'wil. Saya mengambil zuhirnya hadis. Ini pendapat jumur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan, karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumur ulama. Tadi saya katakan, bahkan ada yang mengatakan, ini jumat. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar. Kalau ada yang mengatakan, ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali, kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Dan itu pendapat suyuti belakangan. Ada pun ulama-ulama sebelumnya mengatakan, kedua orang tua Nabi, meninggal dalam kondisi apa? Mosh Rik.